Aktor Feryl Brabasta ungkap Fery Irawan selama ini tidak pernah memberikannya kado sementara Iban Pandila masih sering melakukannya. Ternyata Fery Irawan tak pernah memberi hadiah Feryl Brabasta sebagai adek sabunnya usai menikahi Feryl Belinda. Fakta soal Fery Irawan diungkap Feryl Brabasta di depan presiden terbelahi Ricardo. Diketahui, Feryl Belinda dan Fery Irawan resmi menikah pada Maret 2022 lalu. Namun, selama menjadi ayat diri, motor suami Aiki Dovita itu jarang bertemu dengannya. Bahkan, Fery Irawan juga tak memberikannya hadiah. Padahal, Feryl Brabasta pasti beberapa kali diberikan kado oleh ayah kado sementara Iban Pandila. Pengakuan Feryl yang tak pernah diberikan Fery hadiah itu terungkap sabun berbincangan dengan Melinda Ricardo. Saat itu, obat terkakasih Natasha Delona ini sedang menemani Melody berkeliling rupa barunya. Ketika masuk ke ruang keluarga, Melinda Ricardo itu penasaran dengan kursi biasa. Peryl Brabasta mengukapkan Bapak itu merupakan pemberian Iban Pandila, ayah kandungnya sekaligus suami pertama Pena Belinda. Mendengar hal tersebut, Melody kebingungan. Sebab Feryl tidak mengukapkannya dengan jelas sosok Papai itu maksud. Mas Iban? Mas Iban yang beliin. Eh, Papai yang mana nih? Tanya Melody lagi sempat tertawa. Membalas dengan nada buyo dan Feryl membenarkan. Papai Fadong bukan Papai yang satu lagi. Ujarnya. Pelan di Ricardo yang penasaran pun kembali bertanya soal hadiah dari Irawan. Namun Feryl mengatakan pria 45 tahun itu tidak pernah memberikannya hadiah. Dia menambahkan hal tersebut karena mereka juga jarang ketemu. Sebagai informasi, Feryl Belinda berikan dengan Feryl Irawan pada 7 Maret 2022. Sampai jumpa di video selanjutnya.